Baik beralih ke informasi berikutnya, pemirsa aksi Bela Palestina kembali mengalir di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat. Kawat berduri pun langsung digelar untuk mengantisipasi kericuhan. Sejumlah organisasi masyarakat kembali menggelar aksi Bela Palestina terkait dengan klaim sepihak pemerintah Amerika Serikat yang menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ratusan masa telah memadati kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pengamanan dari TNI dan Poleri juga telah terlihat sejak pagi tadi. Kawat berduri telah dipasang di sekitar area kantor Kedutaan Besar Amerika guna menjaga jalannya unjuk rasa tetap tertib. Unjuk rasa ini membuat arus selur lintas dialihkan. Jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Tugu Tani menuju patung kuda saat ini ditutup. Sementara itu untuk arah sebaliknya hingga saat ini masih dapat dilalui oleh kendaraan.